Nanti kafe-kafe di Jakarta yang menonton video ini Pengen nyoba nih, oh kafe kami pengen dicoba dong pakai alat ini Kita nanti jadwakan kita datang teman-teman Tapi syaratnya komen dulu Kameramen, jago kameramen Juga bisa main gitar Nah kita berdayakan di hari ini bisa main gitar Karena ini kan konteksnya kan sekarang Bagaimana mainin gitar di speaker portable teman-teman Aku benci untuk mencinta Wah kok disini enak banget dengerin Saksikan dan dukung terus channel youtube Tembakwal Fals Jangan lupa subscribe, like, and share Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian apa kabar Semoga dalam keadaan sehat dan sukses selalu Alhamdulillah pada hari ini Saya sekarang ditemani oleh Pak Warjo ya Untuk bisa menyampaikan tutorial ya Kita akan bahas tutorial terkait dengan Base 15 dari Soundbase Untuk itu sementara Apa kabar Pak? Baik Pak Bang Warjo Bang Warjo Makasih atas waktunya Bang Oke Jadi ini kita sudah cukup lama ya Untuk bisa bareng-bareng nih Nunggu satu minggu lebih Baru bisa bareng-bareng dengan Pak Menyari waktunya susah ya Ya Alhamdulillah saat ini kita sudah bisa ya Untuk bareng-bareng nih Bang Kita membahas terkait dengan Soundbase Base 15 ya Oke Yang minggu lalu sebenarnya sudah Tapi kita sepertinya perlu kupas lagi nih Oh iya Perlu kita Kupas-kupas ya Kita perlu gali lagi nih Bang Ada hal-hal yang mungkin dari sisi tutorial Dan sisi penggunaan itu Kita perlu sampaikan kepada teman-teman semua Iya Nah untuk itu mungkin sedikit Saya mungkin mulai dulu Bang ya Dengan pertanyaan dulu Oke siap Jadi saya lihat Antusias dari Teman-teman Untuk mengetahui terkait dengan Soundbase ini Cukup lumayan banyak ya Nah untuk itu mungkin tidak ada salahnya Kemarin itu kita ada yang ketinggalan nih Bang Apa tuh? Karena penggunaan terkait dengan Mikrofon yang dari eksternal Nah ini kan Bang Warjo sekarang pakai yang eksternal Ya ini eksternal Saya pakai yang bawaan dari Soundbase Nanti kita akan dengarkan kualitas suara rekamannya nih teman-teman Karena ini secara tidak langsung ya Ini walaupun kita ngomong seperti ini Sebenarnya ini rekam ke Ke HP ya Ke HP ya Nah nanti kita akan dengarkan hasil dari videonya Nah dengan adanya dua ini kita akan bisa membedakan teman-teman Nah nanti kita dengarkan penjelasan dari Bang Warjo Kira-kira seperti apa sih caranya kita menggunakan mic eksternal Kemudian nanti settingannya seperti apa Kedua nanti kita akan menggunakan gitar Nah kan kita kemarin belum pakai gitar Ini kita nyanyi nih nanti Pak Warjo aja yang nyanyi Oke oke Saya dengerin saya udah sering nyanyi Karena Bang Warjo Oke 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 siap siap Nanti kita minta tolong nih Bang Natan sama Bang Ikhlas Oke Gimana Bang? Sekarang minta tolong dijelasin nih Bang Kayakannya dengan mic eksternal yang ngapang pakai sekarang ini Oke 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 Settingannya kayak apa sih Bang? Oke Bang Jadi ini untuk PES15 Kan kita semuanya sih PA meeting ya PA meeting kita itu Emang ada fasilitas ya untuk mic eksternal Ini hampir semua ya Ini termasuk PES15 ini Jadi kita tinggal Kayak ini nih kita pakai Tipenya apa tuh Bang? Soundbase ZR8 Wah Soundbase ZR8 Belum di review sama saya Ini ZR8 Ini kabel ya Bang ya? Iya kabel Ini kabel ya Emang kabelnya ini unik Agak merah dia Nah tinggal dicolokin ya Nah input ya ke mic input ini Nah mic input ini Jadi Oh dia ada dua lubang ya? Iya dua lubang Paket 2 ya Bang ya? Iya ada satu ada dua Jadi ini nanti dari mic ini ya Dari mic ini Ini sistemnya dia paralel ke Mic paketan Yang mic wireless ini Sekarang ini saya pakai Ya jadi untuk Untuk volume ya Satu Ya ini volumenya ya Sorry Ini volumenya bang Nah ini volumenya Oke ini volumenya ya Volumenya Nah itu Pengaturan efek ya Terus untuk Ton Ini paralel Jadi ini nanti Hasilnya sama ya Oh jadi Sekalo settingan dari eksternal Dengan hasilnya Dengan yang bawaan Itu nanti sama-sama ya Bang ya? Sama-sama Dia akan terpengaruh bareng-bareng gitu ya? Jadi sama Jadi nanti ada EHO nya Kita yang paket bawahnya Ada EHO nya Yang eksternal juga sama Oke Bang Ya Paling gitu Oke sekarang gini Bang Kalau misalkan ini kan pakai mic kabel nih Kita contohkan Iya Kalau seandainya masih kurang lagi nih Kita mau pakai mic lain Mic lain Misalkan ada mic wireless yang lain Oh bisa Bisa juga ya Ya ini Kita ada satu lagi ya Masuk kesini Terus ini Nanti ada Paketan mic apa Receiver apa Seperti produk-produk kita Yang lain kan Bisa masuk juga Berarti bisa nih Bisa rame-rame Bisa rame-rame Podcast bareng-bareng ya Kemudian kalau misalkan Ini jacknya pakai jack ukuran apa sih Bang? Ini 6,5 ya Akei 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 ya Akei kalau kita nyebutnya Akei 6,5 ya Berarti standar lah ya Untuk perangkat-perangkat dari luar Yang biasanya pakai Mic mic yang jacknya untuk Akei Pasti bisa ya Pasti bisa masuk Nah ini Bang Sekarang yang kedua Ini juga menarik nih Bang Karena yang lalu Kita belum bahas nih Kaitan dengan gitar input Ini banyak juga teman-teman Yang penasaran juga nih Kaitannya dengan Kualitas suara yang dihasilkan Untuk gitar input Coba ceritain Bang Kalau gitar input gimana nih Ini yang suka akustikan ya Berarti ya Dari gitar itu Nanti ada Pre-M Udah ada Pre-M ya Pre-M Nah Ini dari gitar Biasanya pakai Aux Gue bisa Ada yang 6 Ada yang 3,5 ya Bisa Nanti Masuknya ke sini Ke gitar Colokannya ukuran apa itu Bang? Sama ya Sama ini Ake 6,5 ya 6,5 Nanti untuk Gen ya Atau volumenya nih Cuman pengaturan ini aja Oh Single ini Jadi Tapi gak masuk ke efek ya Nanti di puter efek tuh Gak ngaruh Jadi gitar ya Tetap gitar gitu Jadi Kalau gitar Dia murni ya Gitar suara gitarnya Bang Dia gak terpengaruh Dengan efek Reverb Eho Pengaturan Jadi Benar dari gitarnya sendiri Ya Bang Kalau gitu Terus Kalau misalkan ini Kalau saya lihat nih Bang Dari sisi Bentuknya ini Kayaknya yang suka Di cafe-cafe ini cocok nih Kalau pakai gini-gini Pas banget Terus Kelebihannya kan ini bisa ngerekam Katanya nih Bang Nah ini kan kayak suara kita ini Ya Bisa rekam Ini kan dari mic bawaan Sama mic Yang eksternal Ini kerekam dengan HP ya Bang ya Nah itu Ngambilnya dari mana Bang? Untuk outnya Ini untuk outputnya Output audionya Ini dari Aux output ya Ini Aux output Nah ini masuk ke HP Ya ini Ke HP Ke HP Teman-teman Temannya ya Rekamannya nih Ini bisa Terus yang Aux input ini Juga bisa nih Dari Nanti Sumber musik ya Mujanya dari HP Kita masuk Ke input Nah nanti Nanti juga Krikot ke HP Ini juga Nanti Oke Berarti sumber Inputnya Bisa dari HP Laptop Selain dari bluetooth Kan juga bisa ya Bang ya Ya bisa Disini juga disediakan input Untuk eksternal juga Kabel 3,5 3,5 Oke Nah jadi pertanyaan lagi nih Bang Ini menarik nih Kalau seandainya Ada kita punya Perangkat mixer gitu ya Atau kita punya Ampli gitu ya Kira-kira bisa gak Dihubungkan ke sini Bang Dengan Bisa Yang penting ada Di mixer itu Kayak Kita mempunyai Mixer V2 ya Mumpanya Nah itu ada Outputnya Output audio Nah kita bisa pakai Ini ya Ini colokan RCA ke 3,5 Ini sudah ada juga Ini bawaan paketnya juga Ini bawa paketan Paketannya Paketan dari sini juga Dikasih ya Waduh ini informasi baru nih Tinggal ini masuk ke Sini ya Yang RCA Masuk ke V2 Ini masuk Berarti ini Outnya Dari mixer Masuk ke Input Jangan tebalik teman-teman Gak bisa masuk Jadi Intinya sebenarnya Ini menarik nih Bang Karena Banyak juga Ampli Apa maksudnya Speaker portable Yang tidak menyediakan Fasilitas seperti ini Ini lumayan komplit ini Jadi Kalau di Saya yakin Ini kan suara Yang sudah dihasilkan Sudah cukup bagus Sebenarnya ya Bang Tapi kalau dikombinasikan Dengan perangkat-perangkat Yang lebih bagus lagi Ataupun lebih Apa namanya Portable Misalkan kayak tadi Mixer Saya yakin Kualitasnya akan Semakin baik lagi Kalau lebih bagus lagi Karena sudah pengaturannya Juga Saya yakin Banyak yang bisa Diatur-atur Di sini Suka ngerekam Pasti suka Suka nih Ngeliat begini Nah kemudian Ini yang satu lagi Ini Bang Mungkin saya perlu Kupas lagi ya Terkait dengan Mikrofon yang satu lagi Ini Bang Ini kan bawaannya Ada tambahan ya Ini Iya Ini clip-out ya Betul Yang di video kemarin Kita belum coba nih Bang Ini mungkin kita Coba ya Iya Pada kali ini ya Oke oke Saya izin nih Bang Saya coba Mungkin minta tolong Bang Bang Warjo Untuk bisa dipasangin Bang Nah ini teman-teman Ini bawaan ya Dari paketan dari Soundbase 15 Nah mungkin kemarin Karena kita belum coba Hasil suara yang dari Bawaannya ini Yang ini ya Teman-teman Ini mikrofon Clip-onnya Jepit ya Jadi Paketannya ada Satu Dua Nah tiga Ini tiga Cuman kata Bang Warjo Kemarin ngingetin Kalau udah pasang tiga-tiga gini Harus ada yang ngalah satu nih Nah iya bener Ini bener Lo yang wireless ya Iya Mau pakai pegang-pegang Apa pegang cepit Nah gitu aja Oke Saya coba ya Bang Oke oke Ini ya makanya ya Iya Ini suaranya seperti ini ya Teman-teman ya Kedengeran ya Memang ini micnya harus dekat dengan mulut Jadi Kedengeran Karena kalau jauh-jauh gak kedengeran nih Suaranya Ini dimasukkan Udah masuk Oke ini suaranya udah keluar Nah ini hasilnya seperti ini teman-teman Jadi kalau Dari sisi kita disini Ini suaranya keluar ya Keluar Jelas ya Keluar Tapi kalau hasil rekaman Nanti setelah teman-teman nonton film ini Video ini Baik Kira-kira kalau misalkan saya full kan Gimana nih Bang? Coba aja Coba aja Ini ya Nah ini volume ya Coba kita naik Cik 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 Nggak feedback lah Terus ini kan ada pengaturan lagi nih Bang Disini Ada gen volume ya Kemudian ada set Nah ini sih Kalau set ini mungkin pairing bang Ya Ya Pairing Signal ya Nah ini saya maksimalkan nih teman-teman Ini saya maksimalkan Ini juga ada maksimalkan Di mic disana Masternya juga maksimal Jadi suaranya Jelas ya Kalau disini Kemudian Nggak feedback Ya ini Nggak 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 feedback Kita ya Iya Makanya Lu bisa juga Di ruangan juga Ruangan Di ruangan ya Di ruangan disini Tadi sudah dicoba Ini micnya full Kemudian Bassnya sudah full Jam 2 ya Ini ya Kemudian treble nya maksimal Ini Ini yang pengaturan mic ya Udah maksimal semua nih sebenarnya Udah Tinggal iho nih Kita dengerin iho nya nih Kalau pakai ini Iho nya keluar 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 Evo Evo test 123 Nah Jadi Kita Kalau Misalkan Rebet Pegang Meg Ya ini juga bisa jadi ini sebenarnya multifungsi ya artinya kayak misalkan kita punya acara gitu ya kalau ada instruktur senang kemudian kalau ada apa namanya cerama khotbah ini bisa juga pakai ini teman-teman jadi artinya soundbest sudah menyiapkan ya kebutuhan apa saja yang bisa digunakan oleh teman-teman sekalian ya oke kemudian tapi kalau yang volume ini enggak ada pengaruhnya enggak kalau ini buat musik aja nah 123 buat musik karena banyak tombol gede-gede suaranya enggak berubah rupanya ini untuk musik kalau untuk mic ya di sini ya mainnya Oke ada spasinya sendiri kalau ini udah udah ini kan ada nisipasinya nisipasinya gitu udah dijelasin di sini ya Oke jadi memang harus bacanya detail-detail cek 11 jangan salah ya jadi kalau untuk pengaturan mix sudah ada di sini ya areanya dia hari wangi owner ya ini arjen untuk musik eksternal yang tadi bisa dari bluetooth ya Bang ya iya bisa bisa di sini juga bisa pakai yang input input oke sekarang Ani berikutnya Bang ini kan sudah kita kupas tuntas ya kaitannya dengan mic tambahan yang kita gunakan sekarang nah sekarang kita penasarannya pakai nyoba pakai yang gitar nih Bang sekarang pakai gitar ya Oh kita nanti siapa nih Natan apa suruh nyanyi Natan kameramen merangkap merangkap gitar ya sudah boleh coba kita coba ya nanti saya pakai ini abang pakai itu nanti Natan main gitar Oh megangin gitu ya pokoknya nanti kita coba oke suaranya saya juga pengen banget denger ngerekam juga pakai mic ini ya oke hasilnya seperti apa mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi bahan buat teman-teman membandingkan kualitas rekaman yang inputnya dari berbagai mic iya oke ya Bang ya ini kita set up dulu ya berarti ya oke oke sip baik teman-teman sekalian sekarang sudah kita hadirkan ya artis kita ya musisi musisi gitaris ya musisi sunnis ini teman-teman harus tahu ini Pak Natan nih Bang Natan manggilnya Bang Natan atau Mas Natan jadi beliau ini yang artinya selain kameramen jago kameramen juga bisa main gitar nah kita berdayakan dia hari ini bisa main gitar karena ini kan konteksnya sekarang bagaimana mainin gitar di speaker air portable teman-teman nanti nanti Bang Warjo jelasin nih cara masangnya nih Bang karena kita menggunakan mic wireless yang klip on ya klip on yang kegitar nah silahkan Bang jelasin nih gimana cara masang Oke ini kan harusnya harusnya kan pakai yang gitar yang ada priamnya ya kan ini kan ini polos dari apa mic mic wireless ya ini klip on ya ya nah ini yang B yang channel B nah ini klip onnya ditempelin di ya ini kan bawaan dari soundbase ya ini bawaannya kita paket pembelian ya berarti kita berdaya ini kita merupakan untuk main gitar kita coba tes kan belum pernah dicoba untuk iya jadi ini apa yang micnya ya micnya masuk ke sini ini nanti genya ya genya ini disesuaikan aja nanti ya dari sini nih disesuaikan genya nah diatur di sini mau di gede nampak gimana sesuai selera ya terus di sini ini juga nanti diatur nah tadi kan kita ngatur gini Bang ini kan karena kita pakai mic wireless dengan settingan yang ditempat yang sama nih mempengaruhi mic kita nih yang vokal sama mic yang gitar nah untungnya disini katanya ada pengaturan volume ya Bang ya iya harus adanya kegedean ya bisa dikecilin atau digudain layar di sini ada pengaturannya nah mengaturkan nah ini enaknya teman-teman jadi kalau gitarnya pakai yang ini yang Om Natan ini atau Bang Natan bisa main jauh-jauh kemana aja nyampe jadi nggak usah in-frame ya nggak perlu di sini ya main di luar bisa ya jadi ini contoh jadi pemanfaatan untuk mic wireless bawaan yang clip-on ini bisa digunakan untuk kita akustik kita mantap jadi selain ini yang pakai external pakai ini juga bisa jadi kita coba yang ini ya yang internal dulu Oke kita sekarang coba ya pakai musik nih teman-teman biasanya kita kalau nyobakan pakai Bluetooth ya Nani sekarang ada gitar sekarang sudah ada apa akhirnya menggitar nih Coba Bang Natan main ya Oke lagunya apa nih Bang kita nyoba nih lagi lagunya kita jaman-jaman kita nih bisa enggak nih soalnya kita jauh beda gengri baik ya hari lagi naik muda-mudahan nggak nggak ini nih kopi rake kita main sepotong-sepotong aja ya nah ini tanpa efek Coba Bang Natan mainkan dulu awalnya nah main intro dulu lah intro ya jadi kalau kira-kira belum keras suaranya bisa digedein disitu atau disini ya oke coba ya sekarang ya ambil suara nih enggak enggak Sumbang ini teman-teman Oh betapa ku saat ini gua sedap ku benci untuk mencinta aku disini enak banget dengarin enak-enak-enak ini serasa di kafe besok daimu nah kita pakai efek dong tambah efek-efek mana efeknya Iho naikin revoke naikin Oh betapa ku saat ini ku benci untuk mencintai mencintaimu aku tak tahu apa yang terjadi antara aku dan kau langsung lanjutin pasti ku selalu mencintaimu beda gendre bos oke ini ini kita bisa ya pakai akustikan jangan jangan pun nanti kopi kita coba dulu yang tadi ya tadi kan udah dikasih efek tuh kedengaran beda ya jadi memang gitarnya ngikut efek kalau dengan cara ini ya teman-teman ya tapi kalau misalkan mau misalkan di luar dengan mic ini pakai eksternal juga bisa teman-teman caranya sama kayak begini juga cuman nanti kita memanfaatkan yang colokan gitar nah ini tadi karena penasaran nih kita mau pakai ini ke gitar ternyata bisa ya lumayan juga nih suaranya nanti berikut-berikutnya ya di video selanjutnya kalau ada produk-produk seperti ini teman-teman kita akan datangkan artis ini untuk bisa ikut mengainkan gitar ya Bang ya kita podcast kayak begini lagi ya terus kita reviewnya nanti di cafe gitu ya Oh boleh nah sambil siapa tahu nanti ada yang nyawer gitu bus ya ya ini mungkin ya ini baru baru rencana ya rencana aja artinya kalau misalkan teman-teman nonton video ini yang kebetulan teman-teman punya cafe silahkan komen di komentar kita nanti datang ke sana kita cobain ini alatnya iya iya matapang setuju oke 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 kayak gitu tapi jangan jauh-jauh sekitar Jakarta nanti kalau yang ada di Papua repot gitu pokoknya Jabodetabek lah ya Jakarta lah kita kan posisinya di Jakarta ya nanti kafe-kafe di Jakarta yang menonton video ini pengen nyoba nih apa kafe kami pengen dicoba dong pakai alat ini kita nanti menjatuhkan kita datang teman-teman tapi syaratnya komen dulu temen nanti kita asal dan juga ya jangan lupa like and share ya mungkin itu dulu ya ya oke ya Bang Natan terima kasih oke Bang Wajo terima kasih luar biasa ya hari ini saya terus terang senang sekali ya bisa podcast bareng teman-teman di sini kemudian jangan lupa lukung terus channel ini teman-teman agar kita bisa berkarya kita bisa memberikan informasi yang bermanfaat ya khususnya terkait dengan sound system untuk itu sekali lagi terima kasih kepada teman-teman sekalian jangan lupa subscribe like and share dukung terus channel ini kemudian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you see you selamat menikmati